Memasuki hari keempat setelah lebaran arus kendaraan di jalur utama Jawa Tengah-Jawa Timur terus meningkat karena mulai ramainya arus balik. Tak hanya jalur darat, arus pemudik di jalur penyeberangan di Pelabuhan Bakau, Nilampung juga mulai meningkat. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Firda Siswoyo di Madiun, Jawa Timur dan juga Amanda Dasrul di Pelabuhan Bakau, Nilampung. Kita ke Firda terlebih dahulu. Firda, apakah masih terjadi kepadatan arus balik di jalur Caruban Nganjuk hingga malam hari ini? Ya, berita di empat hari pasca lebaran ini kepadatan pemudik di arus balik lebaran ini malam ini masih tampak di jalur Caruban Madiun, Saradan hingga memanjang ke Kabupaten Nganjuk. Kendaraan yang mendominasi adalah yang berasal dari kota Surabaya, Mojokerto dan juga Malang yang akan kembali ke tempat asalnya dari Kabupaten Madiun ataupun Jawa Tengah. Kendaraan hanya bisa berjalan pelan dan tersendat dengan kecepatan hanya sekitar 10 km per jam saja, berita. Dan pebab kemacetan ini selalu sama setiap tahun yaitu karena adanya dua perlintasan kereta api yang berada di Pertigaan Kali Gunting dan Saradan. Dua perlintasan kereta api ini masing-masing dilewati oleh kereta api yang melintas hampir 15 menit sekali. Dan inilah yang memicu adanya penumpukan kendaraan, antrean panjang hingga kemacetan panjang di wilayah ini. Selain itu juga kemacetan ini disebabkan adanya Pertigaan Kali Gunting dan Saradan yang merupakan pertemuan titik pengalian jalur utama Madiun, Surabaya. Tapi hingga kini belum ada solusi untuk mengatasi kemacetan ini selain memecah konsentrasi kemacetan dengan jalur alternatif. Dan bagi pengendara atau pemudik dengan tujuan Surabaya yang ingin menghindari kemacetan di wilayah Caruban ini berita dapat melalui jalur alternatif yang telah disiapkan yaitu melalui wilayah Ngepeh kemudian nanti akan sampai ke wilayah Bajulan lalu tembus ke Saradan dan kemudian pengendara dapat langsung melalui jalur lurus menuju ke kota Surabaya. Dan diperkirakan malam ini adalah puncak arus balik lebaran sementara untuk jalur Surabaya-Madiun kondisinya ramai lancar tidak seperti arah sebaliknya yaitu Madiun-Surabaya dan pemudik dapat melewati jalur normal arah Surabaya-Madiun. Mengingat memang jalur ini merupakan jalur utama yang harus dilewati pemudik yang berasal dari Jawa Tengah menuju ke wilayah di berbagai daerah di Jawa Timur. Demikian perita kembali ke Anda. Baik, Firda Siswoyo.